Halo Tribuners, berikut rangkuman peristiwa terpopuler di Jambi hari ini. Berita pertama, seorang relawan pengatur Jalan Lintas Sumatera Simpang 4.10, Kelurahan Kenali, Asambawah, kejamatan kota baru kota Jambi meninggal dunia karena tergilas truk pada Jumat 27 Oktober 2023 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Korban berinisial SS warga desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kesat lantas Polresta Jambi, Kompol Aulia mengatakan, kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara pejalan kaki, mobil Hino Ranger BH8530MV dengan mobil Mitsubishi Hunter BH8545LG. Kronologi kejadian sebelum peristiwa kecelakaan lalu lintas itu, mobil Hino Ranger dan Mitsubishi Hunter datang dari arah Gapura Batas Kota Jambi hendak menuju ke arah Pol 10. Sesampainya di traffic light Pol 10, mobil Hino dan mobil Mitsubishi Hunter berhenti dikarenakan lampu traffic light berwarna merah. Tidak lama kemudian ada seorang relawan pengatur lalu lintas batu barah mengarahkan untuk maju dan mobil Hino Ranger berjalan terlebih dahulu. Pada saat berbelok ke kanan menuju ke arah Talang Gulo, bak kiri belakang mobil Hino Ranger bersenggolan dengan relawan tersebut. Relawan tersebut terjatuh ke sebelah kiri, setelah itu pada saat bersamaan tergilas ban sebelah kanan mobil Mitsubishi Hunter sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas. Akibat kecelakaan itu, pejalan kaki mengalami luka-luka dan meninggal dunia. Untuk mobil Hino Ranger dan mobil Mitsubishi Hunter, yang terlibat kecelakaan itu mengalami kerusakan dan telah diamankan di kantor unit Gakum Satlantas Polrestai Jambi. Untuk kasus sudah ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polrestai Jambi dan dalam proses penyelidikan. Untuk identitas pengemudi mobil Hino Ranger, berinisial SR warga Galang Batang RT10, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan pengemudi Mitsubishi Hunter, berinisial P, warga Desa Bukit Jaya RT05, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi. Berita kedua, aksi pencurian sepeda motor di Mendalo, Kecamatan Jambi, Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, terekam CCTV. Videonya viral di media sosial. Tak tanggung-tanggung pelaku menggasak tiga sepeda motor sekaligus dalam waktu singkat. Dalam video yang beredar, pelaku menggasak sepeda motor dengan cara mengangkat sepeda motor di bagian depan dan menariknya hingga keluar rumah. Pelaku menggasak sepeda motor tersebut dalam kondisi stang yang masih terkunci. Informasi yang dihimpun Tribun Jambi, peristiwa itu terjadi di depan kampus Unja Mendalo pada subuh Kamis 26 Oktober 2023. Kapolsek Jambi, Luar Kota, Ibtu Ojak, Sitanggang melalui kanet reskrim Polsek Jaluko Ibtu Apardin saat dikonfirmasi membenarkan adanya kejadian tersebut. Korban pun sudah melapor ke Polsek Jaluko. Dari penjelasan pelapor, pelaku masuk dengan cara memanjat pagar. Kemudian pelaku mengambil kunci gembok pagar yang tergantung di depan kos-kosan korban. Demikian rangkuman peristiwa terpopuler hari ini. Simak terus update berita terkini di Youtube dan Facebook Tribun Jambi.